Saya bingung temen-temen dari mana dia bisa melontarkan pertanyaan ini Sebelum kau nonton, klik tombol like-nya Emangnya kamu siapa? Aku adalah Aci Gamespot Sebelum kau nonton, klik tombol like-nya Emangnya kamu siapa? Aku adalah Aci Gamespot Kali ini di opening-nya pun kita tidak akan opening di depan komputer temen-temen Kali ini pasti berhasil Bahkan komputernya pun saya belum hidupkan temen-temen Oke Jadi kali ini kita akan membuat Akinator kebingungan Dengan cara kita akan memikirkan sesosok yang tidak nyata Seperti yang pernah melihat di thumbnail Hantu-hantu Indonesia Tiga setan yang akan kita mainkan adalah Sisi-sisi anti-skill Kontilana Pocong Kuyang Menterikan semua itu temen-temen Oke langsung saja kita eksekusi Langsung saja Bermain Apakah ia seorang laki-laki? Oh dia tidak Apakah dia memiliki suami? Harusnya iya temen-temen Harusnya iya Apakah tokomu terkenal karena televisi? Maybe Karena zaman dulu temen-temen Apakah dia mempunyai seorang anak perempuan? Tidak tahu anaknya perempuan atau laki-laki Apakah dia seorang selebriti? Tidak Apakah dia tokomu yang sudah mati? Apakah dia pernah menikah dengan seorang presiden? Apakah dia menyeramkan? Oh sangat menyeramkan Apakah dia seorang komposen musik? Oh bukanlah Apakah dia selalu memakai baju? Saya bingung temen-temen Dari mana dia bisa melontarkan pertanyaan ini? Akinator Ya Oke Apakah dia karakter utama dalam film mereka? Tidak tahu lah ya Apakah dia mempunyai film atau tidak Apakah dia merasa dari suatu dongeng? Mungkin Apakah dia seorang game Roblox? Tidak Apakah tokomu merasa dari game? Oh bukan game dia Apakah dia seorang error? Seorang error? Tidak Apakah dia berkaitan dengan poh? Berkaitan dengan poh? Apakah dia pernah bermain di suatu film sekuel-sekuelnya? Tidak Guntilana Mengerikan sekali temen-temen Pocong versus Guntilana Wah Bahaya ini temen-temen Bahaya ini temen-temen Oke Tanpa berbahasa basi temen-temen Kita langsung mainkan lagi Temen-temen sudah tahu kan karakter berikutnya Apakah dia berklaiming perempuan? Tidak Apakah dia seorang muslim? Tidak tahu saya Apakah dia membuat video-video di youtube? Oh tidak lah Apakah tokoh ini sudah mati? Kenapa? Pada saat kita bertanya soal yang seperti ini Dia pertanyaannya sudah mati atau tidak? Ini temen-temen Kemarin tidak ada pertanyaan sudah mati atau tidak Apakah dia seorang hantuan? Ya Apakah dia sering meloncat? Apakah dia berambut panjang? Kan tidak kelihatan temen-temen ya Tidak tahu Tidak tahu Apakah dia seorang bintang rok? Oh tidak Oke Apakah dia memimpin pasukan? Tidak Apakah dia pernah bermain di film yang ditulis Tarantino? Apa itu Tarantino? Apakah dia semacam hantu? Apakah dia selalu berambut panjang? Tidak Tidak Tapi kali ini Tidak usah khawatir Kali ini Dia pasti tidak bisa menembaknya Tidak temen-tidak Kali ini kita serius Jangan Jangan Bercuap-cuap Diam-diam saja Oke Apakah dia seorang perempuan? Apakah dia Langsung kena ya Di pertanyaannya ya Oke Iya Apakah dia menyeramkan? Iya Apakah dia eksin di film Bol dan Pakistan? Oh tidak Bisa apa itu Saya pun tak tahu Apakah dia berkaitan dengan pohon? Tidak Apakah dia orang Indonesia? Mungkin Apakah ada hubungan romantis dan Robin? Tidak Apakah dia selalu memakai baju putih? Tidak Nah Bingung ya kali ini Apakah rambutnya berwarna putih? Tidak Apakah dia selalu berbantu? Aduh Pertanyaannya Iya Apakah dia masih anak-anak? Tidak Apakah dia pernah mengicu lomba? Tidak Tidak Apakah dia minum darah? Nah ini saya tidak tahu temen-temen Mungkin ya Apakah dia mempunyai teman-teman manusia? Tidak Tidak Sedih Kuyang Gambarnya menjijikan sekali temen-temen Oke temen-temen Kali ini Saya tidak tahu Mau menyebutkan apa ini Karena ini aku tidak ada bayangan sedikit pun temen-temen Ya Tidak ada bentuknya maybe Tapi kita akan membuat Sosok Karakter Kita membuat karakter sendiri Di dalam otak kita temen-temen Biarin dia denger 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 Biar lo bingung Kita buat sendiri karakter kita Di dalam otak kita temen-temen Bentuknya kita buat Kita ada Kita tidak tahu lah pokoknya bentuknya Tapi Dia sesosok yang jahat Seperti saya Mau main-main ya Kita coba Menarik sekali ya eksperimen saya Apakah dia orang Indonesia? Tidak tahu Apakah dia seorang pepuan? Tidak tahu Karena kita tidak tahu bentuknya Apakah dia seekor pelinci? Tidak tahu Apakah seekor rupa? Tidak tahu Apakah dia narutho? Apakah karakter ini siluman? Siluman Tidak tahu Apakah dia bisa berubah bentuk? Karena sesuatu yang tidak Tidak ada bentuknya Mungkin dia bisa berubah bentuk Tidak hanya mungkin ya Apakah karaktermu berasal dari Eropa? Tidak Oh misterius sekali Apakah toko ini tenggelam? Tidak Apakah dia terbuat dari Jenny? Tidak Apakah dia memiliki trauma masa kecil? Tidak Apakah dia Apakah dia bernyanyi? Tidak Apakah dia memiliki kuku yang tajam? Tidak Apakah dia Apakah toko ini sebuah binatang? Tidak Apakah dia dari GTA? Tidak Apakah dia memiliki satu di tengah? Tidak Apakah dia orang Belgiad? Tidak Apakah gombor ini bau tahun 40 tahun? Tidak Apakah dia lebih tua dari orang tuamu? Tidak Tau Apakah dia orang yang jahat? Ya Dia jahat Dia jahat Apakah dia orang German? Tidak Apakah dia legenda urban? Tidak Apakah orang buahnya berat? Tidak Apakah dia pernah bermain untuk tim Toro Torators? Tidak Apakah dia sudah mati? Tidak Tau Apakah dia kurus? Tidak Tau Apakah dia karakter yang berhubungan dengan bunga-bunga? Tidak Karena dia jahat Apakah dia bertanya dengan anime? Lu kira anime Sesuai apa Dengan yang saya sebutkan tadi anime? Kamu gak menyotak Yang nanya-nanya anime? Apakah dia seorang anggota band? Tidak Apakah dia orang Israel? Tidak Apakah dia yang beratakan X Factor US? Tidak Tidak Memiliki laki-laki? Tidak Apakah dia karakter yang ada hanya di film-film ituan? Tidak Apakah tokoh ini sudah pernah mati? Tidak Tau Apakah dia punya warna emas? Pokoknya yang berhubungan dengan fisik? Kita tidak tahu Apakah dia memiliki lebih dari satu kepala? Tidak Tau Oh my god Oh my god Kita sudah menciptakan Sesosok Lucifer Lucifer itu iblis teman-teman Setan Oh my god Kita tidak memikirkan bentuknya Hanya yang kita tahu dia itu jahat Maka keluarlah Lucifer Jangan memikirkan Lucifer Jangan memikirkan yang jahat-jahat Pokoknya ya Pikirkan yang baik-baik saja ya Berikan gambarnya Sumpah tidak bisa tidur saja Oke teman-teman Untuk game Akinatornya Sampai disini dulu Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa klik like-nya Dan juga tulis di kolom komentar Ide-ide menarik apa Ide-ide cemerlang apa Yang terpintas di dalam pikiran Agar kita bisa mengalahkan Akinator Karena sampai saat ini pun Akinator sangat susah dilawan Eh susah dilawan Susah dilawan Bukan Kalah Maksudnya kalah lah Kayak gitu teman-teman Kita tidak menang Kayak gitu ya Kalau ngelawannya sih mudah ya Tapi tidak menang terus ya Terima kasih telah menonton Jika dari awal ikat game video Mudah-mudahan teman-teman terhibur Dan sampai jumpa Di next game play berikutnya Bye-bye Da-da 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 Da-da